Satu persatu warga mulai mendakangi Mabosek Pamulang guna membuat laporan terkait penipuan dengan modus investasi bodong. Menurut para korban, mereka mengalami penipuan puluhan hingga ratusan juta rupiah dengan iming-imingi keuntungan bagi hasil di setiap penjualan barang. Mirisnya, saat melakukan penipuan, pelaku yang diketahui bernama Lia ini tengah hamil sembilan bulan dan kini sudah diamankan. Serta tengah menjalani perawatan karena baru saja melahirkan usai dilakukan penangkapan. Para korban juga terperdaya karena pelaku memperlihatkan akte jual beli tanah dan surat berharga lainnya sebagai jaminan. Namun ternyata setelah diselidiki surat-surat tersebut ternyata palsu. Ternyata yang terakhir itu kebiasaan tempat pembelian rumah, tidak kontrakan lagi. Keuntungan. Keuntungan. Keuntungan itu, misalnya timun suri di awal puasa, nanti habis sebaran, untungnya keluar, modalnya keluar. Jadi, kita pikir logika kalau timun puasa timun suri ya. Nah, terus bahan 50 juta, keuntungan 1 bulan. Nah, dijual murah, nanti ada pembelian rumah itu dijual lagi, baru kita berhasil. Jadi, dapat untungan ini. Setelah habis rebaran, kok gak ada keuntungan yang saya dapet. Jadi, dia percaya-caya seminggu habis rebaran, gak ada keuntungan. Jadi, habis gak dapet, terus begitu... Saya cek, curungkan dengan surat. Nah, saya ke DPN, dia ternyata, bodoh. Oh. Enggak, cuman gini doang. Pokoknya, dia berpikir 5 juta, kita lakukan. Buah kontrak, hasil kontrakan saya pegang. Oh, gitu. Jadi, misalnya, 4 juta, 500 juta. Saya dapat 2 juta, setiap bulan. Nanti sampai dia tebus, dia pulangin modalnya, utung, kaya. Tangan timun suri, 10 juta, jadi 4 juta. Dalam waktu satu bulan. Tidak, cuman gini doang. Tidak, cuman gini doang. Terima kasih. Aduan dari masyarakat, tentang tindak bidana penipuan, penggelapan, dan pemasuhan hakta otentik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 378, 372, dan pasal 264 KUHP. Atas nama, terlapor saudara LKW, yang menanya dengan modus operasi bahwa dia mau ajak kerjasama, juga pijam duit, kemudian ternyata itu hanya jajah-jajah dan dikasih jaminan sertifikat dan AJB. Namun demikian, ternyata ini setelah dicek di BPN atau di PPAT, kalau hajit aktenya, ternyata tidak terlatar, dia juga masuk. Hasil pengecekan kami, jadi korban ini 16 orang, dia sudah melaporkan ke Koso Panggulan. Ditaksirkan lebih 2 miliar. Jadi, kita sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, korban ditangkap di rumahnya, di depan rumahnya di daerah Pondok Aren. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun pidana penjara.